Pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 lalu, Nadlatul Ulama atau NU sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia menggelar musyawara nasional dan konferensi besar di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar di Banjar, Jawa Barat. Munas yang berlangsung tiga hari ini berhasil merumuskan beberapa rekomendasi fatwa. Salah satunya adalah fatwa haram bagi umat Islam yang membuang sampah plastik sembarangan. Sebelumnya, pengurus besar NU melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku usaha guna membahas mengenai permasalahan sampah plastik ini. Pembahasan inilah yang kemudian menjadi dasar yang kuat dalam perumusan rekomendasi fatwa di kegiatan Munas dan Konbes Februari lalu. Nah, secara agama saya kira persoalan sampah juga harus segera tangani karena dampak negatifnya sudah luar biasa. Kalau dalam bahasa agama namanya boror, bahaya atau bisa jadi malah nanti menimbulkan kebinasaan, bahkan ke arah fasad namanya. Nah, ini juga harus segera tangani persoalan sampah karena terkait juga dengan kesenambungan bumi dan kesenambungan hidup seluruh umat manusia. Rencananya, perumusan rekomendasi fatwa ini akan rampung dan siap diedarkan kepada masyarakat luas pada bulan April mendatang, di mana rekomendasi ini akan digunakan sebagai alat untuk menyatukan masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi plastik untuk bersama-sama berkolaborasi, membentuk kebudayaan baru yang lebih ramah lingkungan dan minim sampah plastik. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang penting ke depannya bahwa pemerintah harus memberikan apa namanya aturan yang tegas terkait persoalan sampah. Pemerintah juga harus, atau perusahaan swasta harus juga didorong untuk berubah bagaimana berlaku atau produksinya adalah memproduksi sesuatu yang eco-friendly. Masyarakat juga harus didorong, didampingi oleh pemerintah agar perilakunya juga berubah, mengurangi kebiasaan, tanda kutip nyampah. Diharapkan rekomendasi fatwa NU ini bisa ikut berperan serta dalam mendukung pemerintah, mewujudkan National Plastic Action Partnership, sebuah upaya untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70%, mengurangi limbah padat hingga 30%, dan mengelola 70 limbah padat di tahun 2025 mendatang.